Saya ingin bicara pertama, siapa yang memilih pemimpin? Setiap pemilih pemimpin baru sah dan berdosa apabila tidak melakukannya. Ada tiga syarat. Kita mau lihat apa kita lakukan itu. Apa itu tiga syarat? Pertama, adalah al-jami'ah disurutia. Orang yang memilih pemimpin punya integritas. Adil dengan segala syarat adil. Muslim, Muqallaf, Laki, Balek, Hurran, Merdeka. Pemilih itu harus dipastikan punya integritas. Maka dalam perspektif Islam, menyerahkan urusan memilih pemimpin pada mereka yang tidak punya syarat adalah dosa. Maka pilihan langsung itu sebuah dosa besar. memilih pemimpin pada mereka yang tidak tahu tentang kepemimpinan. Tidak bisa melahirkan. Tapi Islam mengatur, kalau sudah begitu bagaimana? Itu juga harus dibahas lagi. Kan tidak mungkin hari ini dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilih itu punya ilmu. Al-ilmu yatawassalubihi ila ma'rifati mayyastahikul imama. Bishuruti hal muqtabar. Pemilih itu harus tahu, harus punya pengetahuan. Punya wawasan. Sehingga dia tahu orang yang layak untuk dipilih dan cukup syarat orang itu. Setiap dia memilih, dia tahu etika dan syarat. Siapa yang berhak dipilih. Kalau salah menjadi dosa. Pasti, dia harus ada pengetahuan. Tentang kepemimpinan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Punya nalar. Punya kemampuan komparasi dan pertimbangan. Untuk melahat, mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari sebuah kepemimpinan. Sehingga mereka tahu tentang kompetensi, tentang relevansi, dan tentang integritas. Yang kemudian terpilihlah dengan kemampuan nalarnya orang-orang yang lebih layak untuk jadi pemimpin. Dan orang-orang yang lebih tahu di dalam mengambil kebijakan dan menengani persoalan lebih tepat dan lebih tahu. Itu harus ada pengetahuan pada pemilih. Apakah itu menjadi realita kita sekarang? Wajar. Kalau kemaslahatan umat bermasalah. Umat Islam yang tidak tahu Islam dan tidak sepakat dengan Islam. Cuma ini sebuah kenyataan. Sebuah aturan. Sebuah regulasi. Semuanya berhak memilih. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak berdosa. Ajarkan mereka. Jangan biarkan mereka dalam kebodohan. Karena itu adalah sebuah aksi maksiat. Dan dosa. Bagaimana mengajarkan? Mengajarkan ilmu. Memang dia orang yang tidak punya kapasitas. Sekolahnya saja satu kelas dua tahun. Setelah kita lihat literatur. Paling kurang. Harus mengadopsi. Fas'alu ahlat zikri ingkuntum la ta'lamu. Tanya pada orang yang punya pengetahuan. Kalau kamu tidak punya. Siapa mereka? Itulah ahlul hali walakdi yang cukup syarat. Ikut ke sana. Siapa ahlul hali walakdi? Orang memang yang sudah dilantik. Yang kemudian para ru'asa. Tokoh-tokoh. Yang cukup syarat. Orang yang diikuti oleh masyarakat. Tapi cukup syarat untuk jadi orang yang memilih pemimpin. Karena al-umma dukul. Ikut. Para ahlul hali walakdi. Di dalam mendukung. Pilihannya para ahlul hali walakdi. Siapa mereka? Itulah orang yang cukup syarat. Ahlul ikhya. Ini persoalan kita. Dan persoalan ini sampai mulai dari kepimpinan terbawah. Harus seperti itu. Aceh telah berhasil. Menerapkan kepimpinan sampai kepimpinan desa masa lalu. Sehingga pengetahuan agamanya. Kalau untuk kecil. Itu sekurang-kurangnya kemampuan sudah. Jadi pemimpin di sana. Dan punya kapasitas yang lain. Artinya ilmu agama cukup. Untuk menjaga etika dan nilai moral. Ilmu pengetahuan dunia juga memadai. Tentang mau kilafi. Apa yang menjadi tugasnya. Kedua. Orang-orang yang berhak jadi pemimpin. Hal yang paling pertama dimulai. Al-adalah. Integritas. Punya keperibadian yang adil. Tidak bukan pelaku pelanggaran aturan-aturan. Mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran aturan berat. Dan tidak rutin melaksan pelanggaran aturan-aturan yang ringan. Kalau bahasa agama. Tidak melakukan dosa besar-besar. Dan tidak rutin dengan dosa-dosa kecil. Dengan al-jami'ah disurutihah. Setelah punya integritas keperibadian yang bagus. Juga harus ada syarat-syaratnya. Yang seperti kita katakan tadi. Itu syarat yang pertama. Dipilih jadi pemimpin. Apa sekarang? Ukurannya disitu. Moral. Moralitas. Yang kedua baru kecerdasan. Punya kualitas kecerdasan. Al-ilmu. Ya tawassalubihi ilal iqtihad. Finnawazil wal-ahka. Diangkat pemimpin yang memimpin umat itu. Punya ilmu pengetahuan. Yang dia mampu beriktihan. Pada kasus-kasus yang terjadi. Dan pada hukum-hukumnya. Jangan sampai di dalam menek dunianya. Dia memperbaiki kehidupan dunia. Menjebak umat dan dirinya di dalam masyarakat. Karena pemimpin itu mengurus kemaslahan dunia umat. Rasulullah berpesan. Dunia kalataturru akhirataka. Duniamu tidak boleh jadi malapetaka bagi akhiratmu. Silahkan kamu bagus ekonomi. Tapi jangan sampai masuk neraka dengan ekonomi yang haram. Silahkan kamu ambil kebijakan. Tetapi jangan ada aturan agama yang terinjak. Harus tahu. Ini halal, ini haram. Ini kebijakan, ini halal. Kebijakan itu haram. Itu harus tahu. Kemudian. Sehat pancahidrat. Matanya normal. Pendegarannya normal. Bicaranya normal. Karena pemimpin itu harus pandai berbicara. Karena tugasnya mengkomunikasikan ide dan instruksi. Gampang dipahami oleh semua orang. Maka Rasulullah itu fasah. Karena kerja di sana bukan ambil jangkul. Ini orang milik pemimpin. Lihat. Dia rajin turjun gorong-gorong. Itu bukan tugas pemimpin. Pemimpin mampu mengiring orang lain terjun ke sana. Bukan dia. Dia bukan pekerja. Pemimpin. Sudah itu. Sudah selama pancahidrat yang bagus. Badan juga harus sehat. Jangan selalu tanya. Bapak pemimpin kemana? Ke dokter. Lagi dirawat. Kapan balik lagi? Tunggu sembuh. Sembuh sehari sakit lagi. Maka dia harus sehat. Ya sekarang kan di uji sehat kan. Setelah itu harus punya kapasitas. Punya kapasitas. Apa kapasitasnya? Kapasitasnya. Dia punya ilmu. Punya pengetahuan. Kemampuan untuk memimpin. Sehingga mampu memimpin tepat. Dan lebih tepat sasaran. Dan mencapai tujuan untuk kepentingan umat. Dia punya kemampuan itu. Punya pengetahuan itu. Semua aspek kepentingan umat. Dia tahu memeneknya. Tahu mengurusnya. Punya pengetahuan itu. Dari semua itu. Islam juga mengatur. Mendetilkan. Kalau sudah fakit-fakit syarat gimana? Ada ini syarat. Ada yang tidak cukup. Masa tidak adalah orang seperti Nabi. Yang paling ideal. Tidak ada. Farah khalifah pasti di bawah Rasulullah. Yang lain di bawah-bawah itu. Itu semuanya diatur. Artinya. Dalam pengaturan itu. Ada taraf ideal. Ada taraf ideal yang sempurna. Ada taraf ideal yang tidak sempurna. Ada taraf fakit syarat. Maka disitu harus dilihat. Persoalan-persoalan lain. Yang dibicarakan secara detail. Ada kondisi darurat. Itu dibicarakan disitu. Sehingga kita tahu. Betapa sempurnanya. Konsep-konsep norma yang diatur oleh para pendahulu Islam itu. Sehingga membahas tentang relevansi. Kerana ada syarat seorang pemimpin itu harus berani. Selain daripada punya ilmu pengetahuan yang cukup. Dia harus berani. Saat ada. Orang punya ilmu yang tinggi. Tapi ada orang tidak tinggi ilmunya. Tapi berani. Ada pun yang tinggi ilmunya. Tapi penakut. Itu milihnya bagaimana? Itu harus memilih. Melihat relevansinya. Kalau lagi sedang berhadapan dengan persoalan peperangan. Persoalan kekerasan. Itu harus utamakan. Yang berani. Kalau sedang menghadapi kebodohan. Dan kejahilan. Itu harus tamakan. Yang cerdas punya ilmu. Hal-hal seperti itu diatur. Lebih detail lagi. Yang tidak mungkin. Kita bahas dalam waktu yang singkat. Tetapi yang perlu. Yang perlu. Kita sekarang. Bagaimana menerapkan itu. Sehingga tersampaikan ke umat. Sekurang-kurangnya. Dia tahu. Di dalam memilih pemimpin desanya. Ini. Pemimpin desa saja tidak cukup syarat. Siapa saja yang berdosa. Saya mengatur. Orang yang tidak cukup syarat. Menawarkan diri untuk dipilih. Dan dia jadi pemimpin. Itu dosa. Orang yang memilih. Pendukung maksia. Pendukung dosa. Orang yang memilih. Tidak cukup syarat. Melakukan pilihan. Itu dosa. Jadi bagaimana. Hasil dari pemilihan itu. Oh itu berbicara lagi. Ada yang berdosa. Tapi sah. Sah. Tapi berdosa. Ada. Berdosa dan tidak sah. Itu hal-hal itu harus diajarkan. Maka. Mengajarkan itu. Untuk menegakkan makruf. Mencegah kemungkaran. Adalah kewajiban setiap mukalaf. Mencegahnya. Kejahilan ini. Kita harus mengkaji siapa saja yang berdosa. Di dalam setiap pesta demokrasi. Di dalam setiap. Melainkan memilih pemimpin-pemimpin. Baik. Eksekutif. Yudikatif. Legislatif. Dan siapa yang berdosa. Di dalam penempatan. Orang-orang memberi kewenangan kepada mereka. Siapa yang berfahala. Maka kalau berbicara dalam perspektif Islam. Kita berbicara. Tentang akamun. Hukum taklifi. Artinya tanggung jawab kita. Tidak cuma di dunia. Di depan Allah akan bertanggung jawab. Karena dosa-dosa. Di dalam. Aktifitas. Kepemimpinan. Memilih. Dan dipilih. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.